Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari sisi-sisi Pembatasan Sani ingin mewawancarai pegawai yang ada di Yalfa Maret Ayo ikutin kami Oke sekarang kita udah nyampe di tempat Yalfa Maretnya Kita juga udah dapet izin dari kakak-kakaknya Sekarang kita tinggal wawancarnya aja Kak, boleh kenalan gak kak? Boleh Nama kakak siapa? Yulian Nama aku Gita, samping aku Ririn, samping aku Hegel Kak, langsung masuk ke intinya aja ya Jadi kakak kerja di Yalfa Maretnya udah berapa tahun kak? Tiga tahun Tiga tahun? Oh tiga tahun, ya sorry Kenapa? Latar belakang kakak kerja disini apa kak? Latar belakang musuhnya gimana? Kakak kerja ini karena apa? Karena maksudnya? Kayak Misal kakak Sebelumnya kerja disini atau gimana? Kenapa kakak mau masuk sini? Kan karena kebutuhan Oke Suka duka kakak kalau bekerja di Yalfa Maret? Gimana kak? Loyalitas Terus waktunya gak ini apa Gak Apa sih namanya? Kalau kerjaan belum kelar ya harus maksimal Oke oke Kalau disini penggawainya ada berapa maksimal? Ada maksimal ya Maksimal tujuh Tujuh Oke lanjut ke Ririn Kak aku mau nanya nih Syarat-syarat kerja disini tuh apa? Banyak Pertama tinggi badan Kedua Harus Kumpulin berkas dulu Buat lamaran Terus sama Apa lagi? Biasanya target perharinya itu berapa? Target apa dulu? Salesnya atau pencapaiannya? Pencapaian Pencapaian Buat transaksi gitu Targetnya 10 jutaan Kira-kira hasil perharinya itu berapa kak? Perharinya Perhari Dalam satu sip atau dua sip? Dua sip Dua sip Di atas 15 sih 15 kadang 16 juta Kalau misalnya gaji perbulan kakak disini berapa? WMR Tangerang Berapa? Empat dua Aku mau nanya nih Pemilik Alfamart ini Siapa kak? Pak Joko Terima kasih kak Dia lanjut sama Hegel Kak sejak kapan Alfamart ini beroperasi? Itu udah lama banget Kapan ya? Kak juga lupa Itu udah lama banget Dari tahun Seribu berapa ya Ada nanti di google Nanti di saya Membeli yang banyak itu datang hari apa kak? Sabtu minggu Sebelum bekerja disini sempat bekerja dimana? Di pabrik dua bulan Dari rumah ke sini memakai transportasi apa kak? Motor Apa pendapat kakak bekerja disini? Disini pendapatnya nyaman Terus banyak teman Ya jalanin aja Terus kak Terima kasih ya kak Sudah mau diwawancara Maaf kalau misalnya ngeganggu Waktunya Makasih kak Lepasih kak